Yo halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yo halo guys, kali ini gue bakal ngebahas Light Novel Tensei Sitara Slime Dataken atau Tensura Volume ke-6, chapter ke-6 bagian ke-2 Chapter ini adalah lanjutan dari volume ke-6, chapter ke-6 bagian pertama yang kemarin Dan di akhir chapter kemarin, Beretta sudah mulai masuk ke dalam pertarungan Untuk membantu Rimuru Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu Di sisi lain saat ini, Rimuru dan Milim masih terus bertarung Tapi di sini, Rimuru sangat tahu jika Milim belum dalam mode bertarungnya Seperti yang dilihat oleh Pobio saat Milim melawan Karion Dan di sini, Rimuru pun akhirnya berpikir bahwa jika dia tidak memiliki Raphael Pasti dia sudah mati saat ini Dan setelah itu, Rimuru juga melihat jika Rangga saat ini sedang bertarung melawan Ninehead Tetapi Ninehead sudah memanggil dua temannya Yaitu si Monyet Putih dan Kelinci Bulan Dan hal ini membuat Rangga sedikit kesulitan Tapi tidak lama, Rimuru juga melihat jika Rangga sudah memanggil dua bawahan serigalanya Yaitu dua pemimpin Tempest Wolf Dan dua pemimpin itu setingkat dengan komandan Jadi saat ini, pertarungan Rangga melawan Ninehead berlangsung seimbang Tetapi dalam pertarungan itu, ternyata Rangga lebih unggul dalam pengalaman bertarung Sehingga Rangga memegang kendali penuh dalam pertarungan itu Dan pertarungan mereka pun terus berlangsung Setelah itu, Rimuru juga melihat keadaan pertarungan Sion melawan Clayman dan juga Viola Dan pertarungan itu tidaklah seimbang Tapi tiba-tiba, Rimuru dikagetkan dengan kehadiran Beretta Beretta hadir untuk membantu Sion bertarung melawan Clayman Rimuru yang mengetahui hal itu, Rimuru pun sedikit agak senang Karena dia telah mendapatkan bantuan dari Beretta Dan akhirnya, pertarungan antara Clayman melawan Sion pun menjadi seimbang Dan Rimuru pun langsung memerintahkan Sion dan Beretta untuk bertarung dengan serius Setelah itu, Rimuru pun langsung mulai fokus dengan musuh yang ada di hadapannya Dan musuhnya saat ini adalah Milim Dan saat ini, Milim terus menyerang Rimuru dengan tinjunya Tapi untungnya, Rimuru terus menghindari serangan itu dengan bantuan Raphael Di sini, alasan Rimuru tidak menyerang balik adalah karena Rimuru ingin menganalisa skill apa yang sudah digunakan oleh Clayman Untuk mengendalikan Milim Dan tujuan Rimuru adalah untuk membebaskan Milim dari pengendalian Clayman Dan tidak lama, Raphael pun lalu memberikan laporan kepada Rimuru Raphael bilang ke Rimuru bahwa analisanya tidak memiliki hasil apapun Dan setelah itu, sebenarnya Raphael bermaksud untuk melanjutkan laporannya kepada Rimuru Raphael ingin bilang bahwa tidak ditemukannya sihir atau apapun yang mengendalikan Milim Dan di sini, sebenarnya yang dimaksud oleh Raphael adalah jika Milim tidak dikendalikan oleh Clayman Tetapi, sebelum Raphael dapat melaporkan hal itu Ternyata Rimuru keburu kesal Dan Rimuru bilang ke Raphael bahwa Raphael itu tidak berguna Dan akhirnya, Raphael pun hanya terdiam dan tidak jadi melaporkan hal itu Dan setelah itu, Rimuru pun terus berusaha mencari cara yang lain untuk menyadarkan Milim Tapi di sisi lain, Milim tidak tinggal diam Dan Milim pun langsung mengarahkan tinjunya ke arah wajah Rimuru Dan Rimuru tidak menyadari serangan itu Dan setelah Rimuru menyadarinya, serangan itu mustahil untuk dihindari Tapi tiba-tiba, Feldora malah muncul tepat di hadapan Rimuru saat pertarungan itu Dan hasilnya, kepala Feldoralah yang terkena tinjuan dari Milim Dan Feldora yang terkena tinjuan itu Dia pun langsung terpental dan langsung mengerang kesakitan Rimuru yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terkejut Dan Rimuru lalu bertanya kepada Feldora Jika Feldora di sini, siapakah yang akan menjaga Tempes? Dan Feldora pun langsung menjawab Feldora bilang, jika ada Diablo yang sudah menjaga Tempes untuknya Rimuru yang mendengar itu, dia pun di sini masih berpikir positif Dan Rimuru mengira, jika Diablo sudah selesai dalam misinya Setelah itu, Rimuru pun lalu bertanya kepada Feldora Kenapa Feldora datang ke ruang pertemuan? Dan ternyata Feldora datang ke ruang pertemuan ini Karena Feldora hanya ingin meminta lanjutan dari manga yang sudah dia baca Lalu Feldora pun langsung meminta lanjutan manga kepada Rimuru Rimuru yang mendengar itu, Rimuru pun langsung setuju Dan Rimuru berjanji ke Feldora Bahwa dia akan memberikan lanjutan manga kepada Feldora Tapi sebelum itu, Rimuru meminta Feldora untuk membantunya melawan Milim Tapi di sini, Rimuru meminta Feldora untuk tidak melukai Milim Feldora yang mendengar nama Milim Dia pun sedikit agak terkejut Karena Feldora tahu bahwa Milim adalah anak dari kakaknya Yaitu Feldanafa Dan sebelumnya, Feldora tidak pernah bertemu dengan Milim Dan akhirnya, Feldora pun setuju untuk membantu Rimuru melawan Milim Di sisi lain, Milim yang melihat ada Feldora Dia pun tampak tersenyum dan senang dengan kehadiran Feldora Dan Milim pun terlihat siap untuk bertarung Dan akhirnya, dengan kehadiran Feldora yang membantunya menahan Milim Rimuru pun akhirnya dapat fokus untuk mengalahkan Clayman Tetapi sebelum itu, Rimuru lalu menemui Rangga terlebih dahulu Untuk mengetahui kondisi Rangga dan yang lainnya Setelah Rimuru sampai di sana Rangga pun langsung menghampiri Rimuru dan memberikan laporannya Dan Rangga bilang ke Rimuru Bahwa dia sudah berhasil mengalahkan Ninehead Dan Ninehead saat ini sudah terluka sangat parah Tapi tiba-tiba, ada sebuah telepati yang membuat kontak dengan Rimuru Dan telepati itu ternyata berasal dari Ninehead Ninehead bilang ke Rimuru bahwa dia meminta tolong kepada Rimuru Agar Rimuru mau menyelamatkannya Rimuru yang mendengar itu Dia pun langsung meminta Rangga Untuk menahan dua bawahan dari Ninehead Yaitu si monyet dan juga si kelinci Dan Rimuru pun lalu berjalan menuju ke arah Ninehead Yang saat ini sudah terluka sangat parah Setelah itu, Raphael lalu memberikan sebuah laporan kepada Rimuru Raphael bilang ke Rimuru bahwa Ninehead sudah diberikan kutukan oleh Klayman Sehingga Ninehead akan menuruti semua perintah dari Klayman Lalu Raphael pun bertanya kepada Rimuru Apakah Rimuru ingin menghapuskan kutukan itu? Dan Rimuru pun tanpa ragu langsung setuju Dan memerintahkan Raphael untuk segera menghapus kutukan itu Dan tidak lama, kutukan Ninehead pun berhasil dihapuskan Dan Ninehead yang mengetahui hal itu Dia pun terlihat sangat senang Lalu Rimuru langsung memerintahkan Rangga Untuk membawa Ninehead dan merawat semua lukanya Dan Rangga pun setuju dan mematuhi perintah dari Rimuru Setelah itu, Rimuru pun lalu menemui Beretta Untuk melihat keadaan pertarungannya melawan Viola Tapi ternyata pertarungan itu sudah selesai Di sisi lain, Beretta yang melihat Rimuru Beretta pun langsung menemui Rimuru Dan Beretta juga langsung menyerahkan kepada Rimuru Potongan bagian-bagian dari tubuh boneka milik Viola Yang sudah dia kalahkan Dan Beretta memberikannya kepada Rimuru Sebagai hadiah dari rampasan perang Lalu Rimuru pun bertanya kepada Beretta Kenapa Beretta memberikannya sebuah hadiah Dan Beretta pun lalu bilang ke Rimuru Bahwa dia ingin memberi Rimuru hadiah Agar Rimuru mengizinkan Ramiris Untuk tinggal di Tempes Tapi di sini, Rimuru juga tahu Bahwa niat Beretta sebenarnya Ingin membuat Ramiris tinggal di Tempes Adalah karena Beretta juga ingin dekat dengan Rimuru Agar dia juga bisa melayani Rimuru Lalu Rimuru pun bilang ke Beretta Bahwa dia akan memikirkannya terlebih dahulu Dan akan memberikan keputusannya nanti Beretta yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya setuju Setelah itu, Rimuru akhirnya memutuskan Untuk melihat keadaan pertarungan Sion melawan Clayman Dan setelah sampai di sana Rimuru melihat bahwa Clayman Sangat kesulitan melawan Sion Dan Rimuru berasumsi Bahwa kemampuan Sion setara dengan Clayman Tapi Sion lebih unggul Dalam regenerasi dan serangan beruntunnya Sehingga hal itu Membuat Clayman sangat terpojok Di sisi lainnya Saat ini Sion terus menyerang Clayman Dan Sion bilang ke Clayman Bahwa Clayman itu adalah orang yang lemah Dan tidak pantas menjadi seorang Demon Lord Clayman yang mendengar itu Dia pun menjadi sangat kesal Lalu Clayman langsung mengeluarkan Lima boneka terkuatnya Dan boneka itu berubah menjadi Andet Dan kelima boneka itu Adalah Andet tingkat tinggi Yang memiliki kekuatannya sangat besar Tapi Sion dengan mudah Langsung menebas mereka semua Dengan sekali tebasan Clayman yang melihat itu Dia hanya bisa tertawa Dan Clayman bilang ke Sion Bahwa bonekanya itu adalah Andet Yang bisa bangkit kembali Tapi tiba-tiba Clayman pun akhirnya menjadi sangat panik Karena ternyata Lima bonekanya itu Tidak bangkit kembali Di sisi lain Rimuru yang melihat Jika Clayman tampak kebingungan Rimuru pun langsung memberitahu Clayman Rimuru bilang ke Clayman Bahwa pedang milik Sion Disebut dengan pedang Soul Eater Yang dapat menebas jiwa fisik Dan juga jiwa spiritual Sehingga pedang Sion itu Dapat membunuh siapapun Yang memiliki jiwa spiritual Seperti Andet Sedikit informasi Pedang Sion adalah Sebuah pedang modifikasi Dan pedang Sion ini Dibuat Rimuru Dengan cara mencontoh Cara kerja Dari pedang suci milik Hinata Sakaguchi Yang dapat menyerang tubuh spiritual Tapi ternyata Pedang Sion ini lebih unggul Dari pedang milik Hinata Karena pedang Hinata Butuh tujuh serangan Untuk dapat membunuh musuh Sedangkan pedang Sion Hanya butuh sekali serangan saja Untuk membunuh musuh Yang memiliki jiwa spiritual Dan nama pedang Sion ini Adalah pedang Gorikimaru versi 2 Di sisi lain Clayman yang melihat Jika bonekanya sudah mati semua Clayman pun tidak tinggal diam Dan Clayman Langsung mengeluarkan Sihir putukan miliknya Kepada Sion Di sini Clayman berniat Untuk menjadikan Sion Sebagai bawahannya Dengan cara mengendalikan Sion Dengan sihir putukan Tapi ternyata hal itu Tidak berpengaruh sama sekali Terhadap Sion Karena Sion Memiliki skill Perfect Memory Dan walaupun Sion diambil alih Sion tetap dapat Mengendalikan ingatannya Walaupun kepalanya Hancur sekalipun Clayman yang mengetahui hal itu Dia pun menjadi sangat terkejut Karena Clayman melihat Bahwa Sion Tidak terpengaruh Oleh skill unik miliknya Yaitu Skill Boneka Iblis Dan karena hal itulah Clayman pun akhirnya Menjadi sangat panik Lalu Clayman pun Langsung mengeluarkan Kekuatan terkuatnya Dan Clayman Langsung berubah bentuk Menjadi seorang monster bersayap Lalu Clayman Langsung memakai topeng badutnya Dan Clayman pun Langsung memperkenalkan dirinya Kepada semua orang Bahwa dia Adalah Clayman Si Crazy Clone Atau Clayman Si Badut Gila Dan akhirnya Pertarungan Sion Melawan Clayman pun Terus berlangsung Tapi Clayman Dalam wujud terkuatnya Masih belum bisa Mengalahkan Sion Dan Sion dengan mudah Dapat mengalahkan Clayman Dalam wujud terkuatnya Sampai Clayman terjatuh Ke lantai Karena pukulan dari Sion Dan Clayman pun Langsung jatuh Kesakitan Setelah itu Clayman pun menjadi Sangat panik Dan ketakutan Karena Clayman menyadari Jika Sion lebih kuat Dari dirinya Setelah itu Clayman pun Langsung memberikan Perintah kepada Milim Untuk membunuh Sion Tapi saat itu Milim sedang bertarung Dengan Feldora Disini Clayman tidak tahu Jika orang yang melawan Milim Adalah Feldora Clayman kaget Karena ada orang Yang melawan Milim Dan orang itu Memiliki kekuatan Yang sangat besar Setelah itu Rimuru pun Lalu memberitahu Clayman Rimuru bilang ke Clayman Bahwa orang yang melawan Milim Adalah Feldora Yang sedang dalam wujud manusianya Disini Tiba-tiba Rimuru Lalu melihat ke arah Milim Rimuru melihat Jika Milim terlihat sangat senang Karena dia melawan Karena dia melawan orang yang kuat Seperti Feldora Dan akhirnya Rimuru pun lalu curiga Bahwa Milim sebenarnya Tidak dikendalikan Karena Milim Ternyata bisa tersenyum Setelah itu Clayman yang mengetahui hal itu Dia pun hanya bisa terdiam Dan Clayman pun Lalu meminta bantuan Kepada Demon Lord Frey Dan Frey pun dengan tegas Langsung menjawab Bahwa dia tidak bisa Membantu Clayman Karena saat ini Ada sebuah penghalang Yang sangat kuat Clayman yang mendengar itu Dia pun menjadi sangat kesal Lalu Clayman memerintahkan Milim Untuk membunuh semua orang Yang ada di pertemuan Tapi ternyata Milim malah menolak Perintah dari Clayman Milim bilang ke Clayman Jika dia tidak mau Menyerang Rimuru Dan Demon Lord lainnya Karena mereka semua Adalah temannya Rimuru yang mendengar itu Dia pun menjadi sangat terkejut Karena ternyata Kecurigaannya selama ini Ternyata benar Bahwa Milim Tidak dikendalikan oleh Clayman Dan Milim hanya berpura-pura Dikendalikan oleh Clayman Dan Milim pun Lalu bilang ke Rimuru Jika seorang yang lemah Seperti Clayman Tidak akan bisa Mengendalikan dirinya Clayman yang mengetahui hal itu Dia pun menjadi sangat terkejut Dan terguncang Dan tidak lama Tiba-tiba muncullah Karion Dan ternyata selama ini Karion dari awal Sudah ikut dalam pertemuan Walpurgis Dan Karion sudah berada Di dalam ruangan Ternyata Karion Telah menyamar Sebagai pelayan dari Clay Dengan menggunakan topeng singa Rimuru yang melihat itu Dia pun menjadi sangat terkejut Rimuru Disini sebenarnya sudah curiga Bahwa orang itu adalah Karion Tapi Rimuru memutuskan Untuk tidak memikirkannya saat itu Karion pun Lalu menyapa Rimuru Dan berterima kasih kepada Rimuru Karena sudah menjaga Para bawahannya Dan Rimuru pun lalu bilang ke Karion Bahwa hal itu bukanlah masalah Di sisi lain Clayman yang mengetahui Jika Karion masih hidup Dia pun akhirnya menyadari Jika Karion Milim dan juga Frey Sudah mengkhianati dirinya Lalu Frey pun bilang ke Clayman Bahwa dari awal Dia tidak pernah setuju Untuk menjadi sekutu dari Clayman Dan ternyata Frey sudah menipu Clayman Sejak awal Clayman yang mengetahui hal itu Dia pun terlihat sangat ketakutan Dan terlihat sangat gila Dan Rimuru pun Langsung memerintahkan Sion Untuk memotong tangan dan kaki Milik Clayman Sion yang mendengar itu Sion pun Tanpa kasihan Langsung memotong tangan dan kaki Milik Clayman Sampai terputus Dan Clayman pun Langsung jatuh ke lantai Dengan penuh kesedihan Dan saat ini Clayman sudah tidak punya harapan lagi Untuk menang Dan Clayman juga Tidak bisa lari Dan saat ini Clayman terlihat Sangat menyedihkan Tapi Clayman Yang sudah hampir mati Dia pun lalu bertanya Kepada Milim Sejak kapan Milim Menipu dirinya Lalu Milim pun menjawab Bahwa dia sudah membuat Perjanjian dengan Frey Sehingga Milim setuju Untuk berpura-pura Dikendalikan oleh Clayman Dan Milim juga Memberitahu Rimuru Bahwa dia melakukan hal ini Karena sebelumnya Dia sudah mendengar dari Frey Jika Clayman Sudah membuat rencana yang bosuk Untuk menjadikan Rimuru Sebagai musuh umat manusia Dan Clayman juga Berencana Untuk memicu perang Antara monster Dan juga manusia Dan Milim bilang Ke Rimuru Bahwa dia tidak Menginginkan Hal itu terjadi Sehingga dia setuju Untuk berpura-pura Dikendalikan oleh Clayman Untuk mencegah Clayman Agar rencana itu Tidak berhasil Lalu Karion pun dengan kesal Langsung bertanya Kepada Milim Apakah Milim sengaja Menghancurkan seluruh negaranya Tetapi Milim Dengan rasa tidak bersalah Langsung menjawab Jika hal itu Hanyalah masalah kecil Dan tidak perlu dipermasalahkan Karion yang mendengar itu Karion pun menjadi tambah kesal Dan Karion bilang ke Milim Bahwa itu bukanlah masalah kecil Karena seluruh negaranya telah hancur Dan dirinya hampir terbunuh Tetapi Milim Malah melimpahkan semua kesalahannya itu Kepada Clayman Milim bilang ke Karion Bahwa semuanya ini Karena salah Clayman Karion yang mendengar itu Dia pun sedikit agak kecewa Karena negaranya sudah dihancurkan oleh Milim Tapi Rimuru Lalu menghibur Karion Rimuru bilang ke Karion Bahwa dia Sudah menangkap pasukan Clayman Yang sudah menyerah Dan pasukan itu nantinya Akan dijadikan Sebagai tenaga kerja Untuk membangun kerajaan Karion lagi Karion yang mendengar itu Dia pun menjadi sangat terkejut Segaligus sangat senang Dan Karion pun Langsung berterima kasih Kepada Rimuru Dan Karion juga bilang ke Rimuru Bahwa dia berjanji Akan membantu Rimuru Jika Rimuru nantinya Butuh bantuannya Di sisi lainnya Gik Rimson Yang mengetahui Jika Rimuru menjadikan Para tahanan perang Sebagai tenaga kerja Dia pun menjadi sangat tertarik Dan Gi bilang ke Rimuru Bahwa dia awalnya berpikir Bahwa membiarkan Para tahanan perang itu hidup Adalah suatu tanda kelemahan Tapi Gi bilang ke Rimuru Bahwa dia melihat Rimuru Sebagai orang Yang memiliki pemikiran Yang sangat kreatif Karena Rimuru Bisa memanfaatkan Para musuh sekalipun Dan Gi bilang ke Rimuru Bahwa dia tidak heran Jika temannya Noir Menyukai Rimuru Rimuru yang mendengar Nama Noir Dia pun menjadi sangat bingung Karena Rimuru tidak tahu Siapakah Noir Yang dimaksud oleh Gi Dan disini Rimuru tidak tahu Jika Noir itu Adalah Diablo Setelah itu Rimuru pun memutuskan Untuk segera menghabisi Klayman Yang saat ini Sudah terlihat tidak berdaya Di sisi lainnya Saat ini Klayman Sangat merasakan Keputus asaan Dan di tengah Keputus asaannya itu Klayman pun Akhirnya Menyesali sesuatu Klayman menyesal Karena dia tidak Mau mempercayai Peringatan Dari temannya Yaitu Laples Yang sudah Memperingatkan dirinya Untuk waspada Dan juga Jangan terlalu sombong Dan Klayman Menyadari Jika ini adalah Akhir bagi dirinya Dan saat ini Dalam pikiran Klayman Dia menyadari Bahwa dia melakukan Hal ini Karena dia Menginginkan Kekuatan Agar bisa setara Dengan teman-temannya Yaitu Footman Dan juga Tyr Ternyata disini Klayman sebenarnya Adalah yang paling lemah Dari kelompok Jester moderat Dan Klayman Adalah bawahan terlemah Dari Kazarim Setelah itu Klayman pun Lalu mengingat Masa lalunya Saat dia bertemu Dengan seorang Anak laki-laki Dan anak laki-laki Itu bilang Kepada Klayman Jika dia Memiliki Seorang kenalan Dan kenalan itu Adalah Kazarim Dan anak laki-laki Itu bilang ke Klayman Bahwa Kazarim lah Yang telah memintanya Untuk menemui Klayman Setelah Klayman Mendengar nama Kazarim Dia pun Akhirnya sangat Tertarik Dengan anak laki-laki Itu Dan anak laki-laki Itu pun Langsung memberitahu Klayman Bahwa dia Ingin menguasai dunia Dan dia Menginginkan Klayman Untuk membantunya Dan Klayman pun Langsung setuju Untuk membantu Orang itu Tapi saat itu Klayman memberikan Sebuah persyaratan Kepada Bocah laki-laki Itu Dan Bocah itu pun Setuju Dengan permintaan Dari Klayman Dan Kesepakatan pun Telah terbentuk Antara Klayman Dan Bocah laki-laki Itu Dan Kesepakatan Yang mereka Buat Bahwa Bocah laki-laki Itu Harus Menghidupkan Kazarim Kembali Tetapi Ketika Bocah laki-laki Itu Telah Menghidupkan Kazarim Lagi Klayman Malah Melupakan Kesepakatannya Dan Klayman Malah Melakukan Semuanya Atas Keinginannya Sendiri Dan Melupakan Kazarim Dan Akhirnya Klayman Pun Menyadari Jika Dia Sudah Menghianati Tuannya Yaitu Kazarim Dan Klayman Pun Langsung Meminta Maaf Kepada Kazarim Dari Dalam Hatinya Dan Klayman Sangat Menyesalinya Setelah Itu Klayman Juga Mengingat Bahwa Dulunya Kazarim Lah Yang Telah Menciptakan Dirinya Dari Sebuah Mayat Dan Menjadi Seorang Andet Yang Tidak Bisa Mati Dan Kazarim Bilang Ke Klayman Bahwa Klayman Bukan Diciptakan Untuk Bertarung Karena Klayman Diciptakan Oleh Kazarim Sebagai Bawahannya Yang Cerdas Yang Dapat Memikirkan Semuanya Dengan Kecerdasannya Dan Klayman Diciptakan Kazarim Berbeda Dengan Footman Dan Juga Tyr Footman Dan Tyr Diciptakan Kazarim Khusus Untuk Bertarung Dan Kazarim Juga Yang Telah Memerintahkan Klayman Untuk Menggantikan Dirinya Menjadi Demon Lord Karena Kazarim Percaya Bahwa Klayman Akan Bisa Menjaga Semua Bawahan Kazarim Dengan Kecerdasan Yang Dimiliki Oleh Klayman Dan Klayman Pun Akhirnya Sangat Menyesali Semua Perbuatannya Karena Sudah Menghianati Semua Teman-temannya Dan Juga Kazarim Klayman 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 Sangat Berharap Jika Dia Memiliki Kekuatan Untuk Dapat Berdiri Sejajar Dengan Footman Dan Juga Tyr Lalu Klayman Langsung Berteriak Di Dalam Hatinya Klayman Bilang Bahwa Dia Sangat Menginginkan Kekuatan Tapi Tiba-tiba Klayman Mendengar Suara Dunia Dan Suara Dunia Itu Lalu Mengabulkan Permintaan Dari Klayman Dan Suara Dunia Itu Bilang Klayman Bahwa Klayman Akan Berevolusi Menjadi True Demon Lord Karena Keinginan Kuat Dari Klayman Untuk Menjadi Lebih Kuat Dan Klayman Sudah Memiliki Banyak Jiwa Dari Orang-orang Yang Sebelumnya Sudah Dia Bunuh Sehingga Suara Dunia Mengabulkan Permintaan Dari Klayman Klayman Yang Menyadari Hal Itu Dia Pun Menjadi Sangat Senang Karena Keinginannya Untuk Menjadi True Demon Lord Akhirnya Terkabulkan Dan Klayman Pun Langsung Berencana Saat Dia Telah Berevolusi Dia Pun Memutuskan Untuk Kabur Terlebih Dahulu Karena Dia Sadar Bahwa Dia Tidak Akan Bisa Melawan Semua Demon Lord Sekaligus Dan Tidak Lama Klayman Pun Akhirnya Bangkit Dan Telah Berevolusi Menjadi True Demon Lord Di Sisi Lainnya Rimuru Adalah Orang Pertama Yang Menyadari Jika Klayman Sudah Berevolusi Menjadi True Demon Lord Dan Rimuru Pun Langsung Memerintahkan Sion Untuk Mundur Dan Sion Bertanya Kepada Rimuru Apa Yang Terjadi Dengan Klayman Dan Rimuru Pun Lalu Memberitahu Sion Bahwa Klayman Sudah Bangkit Dan Berevolusi Menjadi True Demon Lord Dan Ternyata Semua Ini Telah Direncanakan Oleh Rimuru Dan Ternyata Disini Sebelumnya Rimuru Sudah Mendapatkan Laporan Dari Raphael Bahwa Klayman Akan Berevolusi Menjadi True Demon Lord Dan Awalnya Rimuru Ingin Mencegah Hal Itu Namun Raphael Langsung Memberikan Saran Kepada Rimuru Untuk Membiarkan Klayman Berevolusi Menjadi True Demon Lord Dan Raphael Juga Telah Memberikan Sebuah Rencana Kepada Rimuru Raphael Menyarankan Rimuru Untuk Memakan Klayman Saat Klayman Sudah Berevolusi Menjadi True Demon Lord Dan Hal Ini Akan Membuat Rimuru Mendapatkan Magic Yul Dan Kekuatan Klayman Yang Sudah Menjadi True Demon Lord Karena Raphael Menganalisa Bahwa Sekalipun Klayman Telah Berhasil Berevolusi Menjadi True Demon Lord Klayman Masih Belum Bisa Menandingi Kekuatan Rimuru Sehingga Rimuru Akan Mudah Untuk Mengalahkan Klayman Dan Memakannya Dan Raphael Juga Bilang Bahwa Hal Itu Juga Akan Membuat Rimuru Dapat Memamerkan Kekuatannya Kepada Semua Demon Lord Yang Lain Yaitu Kekuatan Ultimate Skill Bilzebub Dan Rimuru Yang Mendengar Hal Itu Dia Pun Akhirnya Setuju Dengan Saran Dari Raphael Dan Karena Itulah Rimuru Hanya Diam Saja Saat Klayman Berevolusi Menjadi True Demon Lord Di Sisi Lainnya Ternyata Karion Sudah Menyadari Jika Klayman Sudah Bangkit Dan Karion Pun Menawarkan Rimuru Untuk Memberikan Bantuannya Tapi Rimuru Langsung Menolak Hal Itu Rimuru Bilang Kekarion Bahwa Dia Akan Mengalahkan Klayman Dengan Tangannya Sendiri Dan Dia Akan Menjadi Salah Satu Dari Demon Lord Yang Diakui Karion Yang Mendengar Itu Dia Pun Akhirnya Mengerti Dan Memutuskan Untuk Membiarkan Rimuru Menyelesaikan Urusannya Sendiri Di Sisi Lainnya Semua Demon Lord Telah Bersiap-siap Untuk Menyaksikan Kekuatan Dari Rimuru Dan Disini Semua Demon Lord Juga Sudah Tahu Bahwa Klayman Sudah Berevolusi Menjadi True Demon Lord Dan Para Demon Lord Lain Sudah Tidak Sabar Melihat Kekuatan Dari Rimuru Dan Akhirnya Pertarungan Satu Lawan Satu Antara Rimuru Melawan Klayman Akan Segera Dimulai Di Sisi Lainnya Klayman Saat Ini Sudah Bangkit Kembali Dan Klayman Langsung Tertawa Dengan Sangat Keras Dan Klayman Pun Langsung Mengejek Rimuru Klayman Bilang Bahwa Rimuru Itu Hanyalah Seekor Cacing Yang Sangat Lemah Dan Disini Klayman Tidak Tahu Bahwa Semuanya Sudah Direncanakan Oleh Rafael Dan Apapun Yang Akan Dilakukan Oleh Klayman Itu Semua Tidak Akan Merubah Apapun Dan Klayman Pun Langsung Mencoba Untuk Menyerang Rimuru Dengan Tembakan Sihir Yang Sangat Besar Tapi Ternyata Dalam Sekejap Serangan Itu Langsung Menghilang Serangan Dari Klayman Itu Sudah Dilahap Oleh Ultimate Skill Bilzibab Milik Rimuru Klayman Yang Melihat Itu Dia Pun Menjadi Sangat Terkejut Dan Rimuru Pun Langsung Mengeluarkan Sihir Penghalang Untuk Mengurung Klayman Dan Juga Dirinya Dan Sihir Penghalang Yang Digunakan Oleh Rimuru Adalah Sihir Penghalang Milik G Crimson Yang Rimuru Lahap Sebelumnya G Yang Melihat Itu Dia Hanya Tersenyum Karena Dia Tahu Bahwa Sihir Penghalangnya Sudah Dicuri Oleh Rimuru Klayman Yang Mengetahui Hal Itu Dia Pun Menjadi Sangat Panik Dan Klayman Bertanya Apa Yang Sedang Terjadi Karena Dia Tidak Menyangka Jika Serangan Terkuat Miliknya Sudah Dilenyapkan Dengan Mudah Oleh Rimuru Setelah Itu Klayman Pun Tertawa Lagi Dan Dia Mengakui Jika Rimuru Adalah Slaim Yang Kuat Tapi Klayman Masih Terus Meremehkan Rimuru Dan Klayman Menganggap Jika Rimuru Itu Lebih Lemah Dari Dirinya Dan Klayman Pun Langsung Mengeluarkan Serangan Terkuatnya Yang Lain Dan Serangan Itu Bernama Demon Blaster Dan Rimuru Yang Melihat Serangan Itu Rimuru Pun Berasumsi Bahwa Klayman Ini Sebenarnya Bisa Dianggap Setara Dengan Demon Lord Yang Lain Dari Segi Kekuatannya Tapi Rimuru Tidak Tinggal Diam Dan Rimuru Pun Langsung Menggunakan Ultimate Skill Bilzebub Untuk Melahap Semua Serangan Itu Dan Dalam Sekejap Semua Serangan Itu Sudah Tertelan Oleh Bilzebub Lalu Rimuru Bilang Klayman Bahwa Klayman Itu Lebih Lemah Dari Dirinya Klayman Klayman Melihat Jika Serangannya Tidak Berhasil Dia Pun Akhirnya Menjadi Sangat Terguncang Dan Klayman Menjadi Saat Kacau Dan Rimuru Lalu Bertanya Kepada Klayman Siapakah Orang Yang Telah Memberikan Perintah Kepada Klayman Dan Rimuru Berjanji Kepada Klayman Bahwa Jika Klayman Memberitahunya Maka Rimuru Akan Membunuh Klayman Tanpa Rasa Sakit Klayman Yang Mendengar Itu Dia Malah Tertawa Klayman Bilang Krimuru Bahwa Dirinya Adalah Andet Dan Jika Dia Terbunuh Pasti Dia Akan Bangkit Kembali Tapi Rimuru Tidak Peduli Dan Rimuru Terus Memukul Klayman Dengan Beberapa Pukulan Yang Telah Dipercepat Dengan Skill Main Akselerasi Sehingga Klayman Akan Merasa Pukulan Itu Seperti Dipukul Selama Berhari-hari Dan Karena Pukulan Itu Rambut Klayman Pun Menjadi Rontok Dan Klayman Menjadi Sangat Ketakutan Dan Rimuru Pun Terus Menginterogasi Klayman Siapakah Orang Yang Telah Memberikan Klayman Perintah Tapi Klayman Terus Menolak Klayman Bilang Ke Rimuru Bahwa Dia Tidak Akan Menghianati Teman-temannya Tapi Rimuru Lalu Mengancam Klayman Rimuru Bilang Ke Klayman Jika Klayman Tidak Akan Bisa Hidup Lagi Setelah Ditelan Oleh Bilzebub Dan Ditelan Oleh Bilzebub Akan Memberikan Penderitaan Yang Lebih Parah Klayman Yang Mendengar Hal Itu Dia Pun Menjadi Sangat Ketakutan Lalu Rimuru Bilang Ke Klayman Bahwa Sekarang Saatnya Untuk Melenyapkan Klayman Klayman Pun Menjadi Sangat Panik Dan Sangat Ketakutan Dan Klayman Langsung Memohon Kepada Rimuru Untuk Tidak Melakukannya Tapi Rimuru Tidak Peduli Sama Sekali Dan Rimuru Langsung Bertanya Kepada Semua Demon Lord Apakah Ada Yang Keberatan Jika Dirinya Membunuh Klayman Lalu Gi Dan Semua Demon Lord Tidak Ada Yang Keberatan Dengan Hal Itu Dan Rimuru Pun Langsung Meletakkan Tangannya Di Atas Kepala Klayman Dan Rimuru Bilang Klayman Bahwa Klayman Akan Segera Lenyap Klayman Yang Mengetahui Dirinya Akan Segera Mati Dia Pun Menjadi Sangat Kacau Dan Langsung Berteriak Teriak Dan Klayman Berteriak Memanggil Nama Teman-temannya Untuk Meminta Tolong Dan Akhirnya Klayman Pun Berteriak Dan Memanggil Nama Tuannya Yaitu Kazarim Dan Setelah Itu Dalam Sekejap Klayman Pun Lenyap Dan Telah Dilahap Oleh Bilzebub Oke Pembahasan Kita Di Chapter Kali Ini Selesai Sampai Disini Dulu Dan Kita Bakal Lanjut Lagi Di Chapter Selanjutnya See you Next Time Bye Bye